Halo teman-teman Swantarajut semuanya selamat datang lagi di channel Swantarajut Nah di video kali ini teman-teman aku mau ngasih tutorial lagi tentang cara membuat amplop rajut Tapi disini modelnya atau motifnya beda jadi aku mau bikin bentuk tabung seperti yang udah teman-teman lihat di thumbnail Nah untuk ada juga bahannya simpel banget teman-teman cuma ada ini 4 ada 2 benang polikilap atau poliester mirip-mirip Ini warna biru mint dan juga ini warna biru-biru jreng kayak gini Kemudian disana dekorek api dan juga hakpen as always aku nanti pakai yang nomor 4 seperti ini oke Nah gak usah lama-lama teman-teman langsung aja kita mulai Nah karena disini aku mau bikin motif atau model tabung jadi untuk alasnya kita bikin juga bentuknya lingkaran Jadi kita mulai dengan cara seperti ini seperti kita membuat slipknot Nah tapi disini kita tandain atau kita tahan supaya dia tidak menutup Nah lalu di tengahnya ini kita isi dengan 6 single crochet Satu Dua Tiga Empat Lima Enam single crochet oke sudah Kemudian teman-teman bisa langsung sambungkan ke hasil single crochet pertama Kita isi dengan 2 single crochet Satu lubang kita isi dengan 2 single crochet berarti disini ada 12 single crochet dalam satu lingkaran ini Terdengar suara geluduk gak teman-teman karena disini lagi hujan deres lumayan deres Tapi gak apa-apa aku sempetin bikin video malam-malam oke Seperti ini satu lubang isi dengan 2 single crochet jadi satu lingkaran ini akan ada 12 single crochet Nah jika sudah teman-teman selesai 12 single crochet atau 6 lubang Nah disini teman-teman di lingkaran selanjutnya ambil satu bagian aja Jadi ini kan single crochet ada 2 benang ya Bagian depan dan bagian belakang Nah teman-teman ambil bagian belakangnya aja Yang ini kita isi masing-masing satu single crochet Jadi sama melingkar juga ada 12 single crochet Nah ini teman-teman Bisa ditandain sendiri nanti ya kalau bingung ya Karena disini aku gak pakai penanda Kalau aku penandanya ini Kalau udah ketemu bagian ini berarti ini udah selesai untuk single crochet dengan mengambil satu bagian Nah setelah itu kita sambungkan dengan benang yang warna orange Maaf teman-teman maksudnya bukan warna orange tapi warna biru ini Agak ngeblank ya karena tadi aku mau pakai warna orange dan disebelahku juga ada benang warna orange Jadi kita pakai benang yang warna biru ini Jangan lupa ini kita bikin slip knot terlebih dahulu Kemudian nah ini untuk persambungan Jadi bagian terakhirnya langsung kita keluarkan menggunakan benang yang akan kita sambungkan Jadi tadi ini single crochetnya Ini kita tarik dulu Kemudian langsung kita sambung menggunakan benang yang ini Jika sudah masuk ke lubang selanjutnya Benang yang warna minnya boleh ditarik Supaya dia Lebih rapat Oke tambahkan dua rantai ke atas Kemudian disini masih dilubai yang sama kita isi dengan double crochet Nah kemudian disini melingkar Masing-masing kita bikin double crochet Jadi ada 12 double crochet dalam satu lingkaran ya teman-teman ya Oke teman-teman ini aku sudah masuk di double crochet lubang terakhir Sama seperti yang tadi aku sampaikan Jadi untuk nyambungin caranya Ini kita keluarkan Yang harusnya kita keluarkan seperti ini Jadi untuk bagian yang terakhirnya Langsung kita ganti menggunakan benang yang akan kita sambungkan Nah disini aku pakai benang yang warna biru tadi Ini gak usah dipotong ya Jadi langsung aja teman-teman tarik Ke atas Nah yang warna biru tuannya Ditarik boleh Kemudian ini langsung sambungkan ke hasil double crochet yang pertama Nah masuk Kemudian buat slip stitch Tambahkan satu rantai Kemudian masuk di lubang yang sama kita buat single crochet Seperti ini Oke berarti Ini kita melingkar ada 12 single crochet Karena perhitungannya sama ya Gak ada yang diloncat Gak ada yang di double Jadi Sampai nanti selesai Double crochet maupun single crochet Jumlahnya 12 Nah jika sudah sampai persambungan Sama caranya Bagian terakhirnya kita keluarkan menggunakan benang yang akan kita ganti Ditarik Kemudian langsung sambungkan hasil single crochet yang pertama Buat slip stitch Lalu tambahkan dua rantai Satu Dua Masih di lubang yang sama Kita membuat double crochet Ini adalah double crochet yang pertama Dan kita akan membuat 12 Double crochet Masing-masing satu lubang Satu double crochet Silahkan dilanjut ya teman-teman ya Nah disini teman-teman kita nanti akan membuat Empat double crochet ya Empat double crochet dan lima single crochet Jadi disini aku kurang dua double crochet lagi Dan kurang dua lingkaran Tiga dengan ini Tiga lingkaran single crochet Jadi kita selesaikan dulu Nah teman-teman ini aku udah nyampe Double crochet yang paling terakhir Lalu kita sambungkan menggunakan benang yang warna Biru min atau hiju min ini Oke seperti ini Nah teman-teman disini Aku mau nunjukin kalau aku udah dapet Ada empat motif double crochet Satu dua tiga empat dan empat motif single crochet Satu dua tiga empat Nah berarti disini aku kurang nambahin Satu motif lagi single crochet Nah tapi disini caranya sedikit berbeda Tapi sebelum itu untuk benang yang warna biru tuanya Ini kita potong dulu Karena dia udah selesai Nah kemudian langsung aja kita sambungkan Ke hasil dari double crochet yang pertama Kita buat slip stitch Nah kemudian kita bikin penggantungnya sekalian teman-teman disini Nah tambahkan sekitar 30 rantai ya Oke jika sudah 30 Kemudian kita buat slip stitch Di lubang yang sama dengan lubang yang kita isi pertama Jadi masih di lubang yang sama Kita isi slip stitch Nah karena lubang pertama sudah terisi Sekarang kita jalan di lubang-lubang depannya Membentuk single crochet Nanti teman-teman akan menemukan Hanya 11 single crochet aja yang diisi ya Karena satu lubangnya sudah terisi dengan Bagian yang tali ini Oke Benang-benang kayak gini Teman-teman bisa timpa di bawahnya Single crochet ya Supaya dia lebih rapi Oke ini sudah bagian terakhir teman-teman Lubang terakhir Single crochet Jika sudah langsung kita sambungkan Ke benang yang warna min di depannya Kita temui di depannya Kita kunci Masukkan ke dalam Ini benangnya harusnya di dalam Nah Kemudian tambahkan dua rantai Dan tinggal dirapi-rapin aja Nah teman-teman hasilnya seperti ini Simple cantik dan Simple banget juga Ini selain buat bisa buat tempat uang juga Bisa buat gift juga sih Karena ini bisa digantung di tas Nah ini aku ada beberapa warna juga Disini tadi aku udah masukin uang Nah uang 20 ribuan teman-teman Ini uang 50 ribuan juga bisa masuk Karena masih ada sisa sebenarnya Tuh kan masih ada sisa Nah jadi aku gak perlu ngitung Karena disini memang udah disesuaikan sama ukuran si uang Nah mungkin itu aja tutorial aku kali ini Teman-teman terima kasih banyak Buat yang udah setia buat nonton video Suantara Jud Ada pertanyaan, kritik, saran Dan juga apapun itu Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like, subscribe Dan juga share ke teman-teman lainnya Sekali lagi terima kasih banyak Dan juga sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax